Calon gubernur dan calon wakil gubernur Bobina Sution, Surya beriring-iringan menggunakan sepeda motor menuju KPU Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 28 Agustus 2024. Sebelumnya berkumpul di rumah pemenang bersama seluruh relawan dan partai-partai pengusung. Bobina Sution dan Surya setibanya di kantor KPU langsung masuk ke dalam gedung KPU Sumut. Sementara para simpatisan menunggu di depan kantor KPU Sumut. Kemacetan juga terlihat di depan kantor KPU Sumut lantaran sebagian jalan difungsikan untuk parkir kendaraan simpatisan pendukung Bobina Sution. Usai melaksanakan pendaftaran, Bobina Sution mengungkapkan jika dirinya menjadi gubernur Sumut akan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur di Sumatera Utara. Serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Bobina Sution juga menekankan bahwa dukungan masyarakat sangat penting dalam menjalankan visinya. Bobina Sution percaya bahwa kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun daerah. Diketahui calon gubernur Bobina Sution dan wakil calon gubernur Surya sejauh ini mendapatkan dukungan dari 10 partai politik. Terdiri dari 9 parpol pemilik kursi di DPRD Sumut yakni Grindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Prindo, dan PPP. Sementara itu, PSI juga satu-satunya parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD Sumut mendukung Bobi Surya di Pilkada Serentak 27 November 2024.